Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 1 September 2022. Mari kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bersabdala ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan firman-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Kitab Kejadian 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Yusuf di rumah Potiphar Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potiphar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, selang beberapa waktu istri Tuhannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu, Dengan bantuanku, Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubu dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnya lah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka. Lihat dibawahnya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepada aku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini, tetapi Tuhan menyertai-Mu. Manasa puang laurun nungko. Salah satu bagian yang sangat mengesankan dalam kisah Yusuf dalam episode tentang luputnya dari godaan hawa napsu. Sang istri Potiphar membujuknya berkali-kali, bahkan memaksanya untuk tidur dan bersetubu dengannya. Peluang untuk menyimpang sesungguhnya sangat besar. Betapa tidak Yusuf telah diberi kepercayaan dan kuasa oleh Potiphar. Saat itu rumah sedang sepi dan hanya Yusuf dan istri Potiphar yang ada di sana. Apa rahasia dibalik sikap Yusuf yang mengesankan itu? Tidak dijelaskan bagaimana Yusuf bisa menjadi sedemikian menguasai diri, bijak, dan mengambil sikap yang tepat. Kisah Yusuf sebagaimana kisah Bapak Leluhur Israel, Abraham, Isaac, dan Yaakob, memang dimaksudkan untuk mewariskan ajaran bahwa hanya karena kasih setia dan kemurahan Allah saja. Israel terbentuk menjadi bangsa yang besar umat kepunyaan Allah sendiri. Berulang-ulang para Leluhur Israel jatuh dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tetapi demi janjinya Allah yang setia terus menyatakan kasih dan penyertaannya sehingga mereka berhasil dan disenangi. Ia nyaris jatuh tetapi kasih Tuhan membuatnya bisa hidup dalam pengendalian diri. Rupanya Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi Mesir dan menjadi pemimpin besar yang dengannya Tuhan memelihara kelangsungan hidup keturunan Yaakob. Sebagaimana dimimpikan Yusuf sebelumnya, ia terancam putus asa dalam derita sampai di penjara tanpa kesalahan. Tetapi Tuhan menyertainya lalu ia menjadi kesayangan kepala penjara. Ia dilatih untuk tidak mabuk kekuasaan sehingga tidak jatuh dalam pelukan wanita penggoda. Sadarilah penyertaannya. Amin. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih atas waktu yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini. Kami sudah mendengarkan firmanmu. Kami diajarkan oleh firmanmu untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendakmu dalam ketaatan dan kesetiaan hidup kami. Mampukan kami untuk hidup sesuai dan seturut dengan firmanmu. Bapak di surga, berkati kami semua dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam aktivitas kami hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, agar kami boleh menjalani dengan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan, dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!